wanginya BMW banget cuy dia dikit dikit di turboin lu ga ada pilok apa? gue cariin ya ini dia nih jimni yang viral nih jimni pake super charge mana onernya? ini dia onernya kabur kabur karena panas yuk kesini kita kedalaman jadi ini ceritanya dibajak nih bengkel nih engga gue cuman pengen tau aja bengkel lu isinya apa aja sebelum kita masuk nih mobil-mobil lu disini banyak kak? sebenernya lumayan sih lumayan? karena gue sendiri juga demen motif kan buat lu sendiri juga ada konsumsi pribadi ada buat customer gue juga ada sebelumnya gue tanya dulu deh di sini di bengkel lu ini apa aja sih yang lu kerjain? sebenernya awal mulanya itu Herd tuh bengkel hobi lah everything kita do jadi kayak ga cuman mobil motor juga oke main motor juga? sampai sekarang lagi jamannya sepeda nih sepeda juga kita lagi garap-garapin sepeda ada itu rakitan kita di dalam sampai nanti ada di dalam sana juga ada pokoknya yang berbau-bau hobi modifikasi kita kerjain semua disini berbau-bau otomotif lu garap semua modnya oke boys sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Tendian Jakarta Selatan namanya itu TMS Tirta Motorsport nah bagi kalian yang tinggal di daerah Tendian dan sekitarnya langsung aja datang ke toko untuk ganti velg ganti ban isi nitrogen tambal ban atau mau balancing roda atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis langsung datang aja ke toko nih langsung follow dan kepoin akun instagramnya sekarang lu mau bawa buah kemana? nah dari sini dulu nih jadi ini nih ruangan showcase yang ibaratkan mobil sudah kelar dikerjain oh ini mobil udah jadi ya? udah jadi mobilnya ini ada mobil apa aja nih? sekalian di kasih tau dong ini kalau di depan langsung ini mungkin kalau tampang depannya ini galen nih galen tapi kalau dilihat ini station wagon Lagnum Lagnum jadi ini yang bener-bener Lagnum ORI jadi satu-satunya di Indonesia ada di Cerbong satu-satunya di Indonesia? di Indonesia satu-satunya? satu-satunya lu yakin lu satu-satunya? yakin banget woy satu-satunya galen wagon Lagnum Lagnum tuh apa? jadi sebutan galen kalau di jepang itu Lagnum oh Lagnum untuk yang station wagon nah ini satu-satunya ada di sini ini alih sih sunroof dan bisa cek semua interiornya semua ini rapat bukan audio-audioan jadi ini udah pasti ORI 2 kotong-kotongan wow 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 ini ORI ya? ini ORI ada capnya juga wujurayu jadi ini gue baru tau loh gilen ada wagonnya Lagnum 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 namanya? karak keman satu bakal baru tau mas karak keman satu bakal baru tau mas iya juga sih gue ga pernah tau ga pernah liat di jalan dari sektor mesinnya juga kalau mau dilihat ini udah yang Jepang udah VR4 VR4 buset ini VR4 nih buset turbo dong ya? apa super charge ini? twin turbo twin turbo twin turbo berarti kalau twin turbo 2 turbo nya? double keong nya oh iya 2 keong nya oke jangan lama-lama takut gue naksir aduh ini boleh tau ga sih gue? apa tuh? berapa? pasaran ya pasaran iya ga ada di pasaran kalau misalkan cuma satu Reynaldi kalau kayak wagon kayak gitu kayaknya sekarang gelap semua ya harganya iya sekarang kalau kita liat kayak Mercy lu ada yang pernah nawarin ga? oke tak bocorin temen ada yang pernah mau ngebayarin 675 675 juta? ga tak lepas oke next jangan lama-lama ntar makin cinta ini punya customer nih wah ini E36 nih E36 udah sunroof tapi sunroofnya bikinan ya? bikinan ya keliatan body kit nya juga ini yang keluaran kita nih ini body kit yang kalian bikin sendiri? kita bikin sendiri produksi masal lo desain sendiri lo produksi lo jual masal? yes sedap keren oke ini nih ini ini Audi TT simpenan gue oh ini punya lo? punya bokap lebih tepatnya Audi TT ini gallon sedan nya ini gallon yang sedan itu bisa diliat bedanya langsung kan? itu yang wagon ini yang sedan ini apa sih atasnya? itu Rektok gue bastok oh ini yang pake bahan kanvas ya? yang lipat-melipat tuh bro iya iya bahan kanvas ya? ini gallon gallon tapi kok dalamnya kok kayak elegant gitu ya? iya iya ini versi US nya ini gallon versi US ya Allah gue gue kayak orang norak tau gak sih? kayak orang gak pernah main mobil gue gitu kan gallon itu kan dimana-mana kan identik dengan speed kan? yes jepang rally-rally gitu kan? yes ini kenapa sekarang jadi luxury gini dalamnya? ya karena ini yang versi US yes oke ini nih nih ini punya ke rumah si Abdel tuh si Diki tuh si Diki Abdel Diki Abdel yang kacamata? yes yang tangki BMW X5? betul ini dia ini body kit nya juga bikinan sendiri? ini jadi mobil-mobil yang disini ada body kit full itu hampir semua udah garapan kita jadi merek kita sendiri oh sabre nah itu misi nya gue bro harusnya obri kita ajak kerja sama nah nanti ke depan sih gue mau kutik-kutik bosnya aja obri gimana nih kita main kan? nantilah ya kita bicarain next ini mobil gue ini mobil favorit gue ini mobil gue ini kesayangan gue ini mobil gue ini yakin mobil kesayangan lo? gue tanya sama lo tahun berapa ini? 91 coba gue cek 91 sama 90 beda? oke 91 iya bener wanginya BMW banget cuy sorry ya Allah kangen banget gue sama baunya emang kalo kayak Eropa gitu punya kayak bau sendiri? punya bau sendiri bener banget jadi driving vibes nya kan beda banget beda banget tapi bodinya belum lo ganti ya ini udah M-Tech 2 iya maksudnya bukan lo bikin sendiri ya body kit nah kalo di bagian dalam sini nih wah pro drag racing team ini tim balap drag race yang paling nomor 1 ini Tunge tuh wah deket banget sih sama Tunge sih ini kalo ini bagian apa nih? ini sebenernya ruangan gue bikin untuk coating oh untuk coating jadi kalo kita kayak bikin-bikin mobil repaint restorasi kita cek semua full lampu gitu sampe cat nya kita kontrol satu per satu jadi gak boleh ada di kontrol satu per satu luar biasa gitu muda tega dan berbahaya ini Alvin orang gila Cirebon nah mana lagi kita? wah ini ada Ignis ini ini Ignis giveaway pasti it's owner nya kok rupa jadi warna hitam ya giveaway nya ya? iya iya sebenernya kita repaint sih bro sehari one day enggak velg nya gak kayak gini ini cuma penambahan aja ya? ini penambahan add on doang add on semua add on? add on depannya juga add on ya? oke ini cakep juga nih oke kemana lagi kita? kemana lagi? calon-calon ganti pelek nih di HSK oh pasti ini nanti gua racunin ini om nanti pinjem ya kita bikin shooting di Jakarta ini owner nya nih boy padahal di Jakarta loh sampe jauh-jauh ke Cirebon ke earth concept ini cuma buat nyamperin dia penting banget nih orang aduh nah sama ini motor oh ada koleksi motor nya juga ini ninja air cb ini cafe racer bit turbo bit turbo bit turbo astaga naga bit ember-ember dibikin turbo sama Alvin bener kan dia orang gila bit turbo ini cafe racer dari apa ini? ini basic nya tuh verza honda verza yang motor cowok kayak tiger zaman dulu oh iya 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 ini c70 ini c70 ini nsr rgr 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 itu yang disitu? kalo yang ujung sana gua basic tiger gua cafe racer tapi gaya-gaya nya raw wah ini cbr nih ini nanti mau dibikin ori 1x1 kayak aril aril kan bikin apa tuh yang jumbo-jumbo susuki apa tuh dia? shogun shogun mau dibikin baru semua ini apa? ini unit kedua ini supra x jadi eranya sama nih tahun-bahunnya nih oh ntar mau dibalikin ori sini lagi tuh gua lagi ngerakit di sono jadi semua full part baru semua restorasi reno ih sedap ada Vespa ini Vespa 5 juta dibayarin gak? jangan bro jangan ini tuker saya bayar gak mau saya oh ini sepedanya boy sepedanya nih dia main sepeda nah ini kan bahan nih bro ini yang udah jadinya oh ada yang udah jadi bang abdel udah lama gak syuting bareng? biasa nih wiii sedap ini sih kalo misalnya cewe yang punya sih pasti naksir nih velgnya lucu sih ganti semua restorasi cuman pake rangka doang sisanya baru semua minion yang lagi lumayan kira lino ya niat banget dia gak bohong gua yuk kita jalan disana sekarang kayak ini ini evo evo ya evo tiga asli ya eeeh konfer kebeneran oh konfer jadi ini mobil dari apa ya gak tau gua dikasih sama bokap sih ibaratkan ini so kamu rawatin aja dulu nanti suatu saat barangkali dipake dipake barangkali barangkali sampe debu begini gua gak pernah keluar bro setahun sekali aja belum tentu ini lgx ini kijang lgx rsas rsas ini rsas iya om lo bener dong nih liat nih masuk tuh bannya masuk ke dalem tuh gokil sih hsr wheel ingat velg ingat hsr hsr ternyata di bengkel yang isinya mobil-mobil goib ada hsr nya juga bangga nih gua ini mobil ini orang jakarta nih kebeneran yang punya nya ibaratkan udah ini mitsubi siapa sih ini lancer ix lancer ix gt iya nah bener kita lagi convert ke evo 10 tapi tentu velgnya tetep hsr karena modelnya nih paling asik nih asik ya asik banget nih ini mobil challenge lu gak ada pilok apa bang ada pilok bang gua cariin ya iya ini buat lu gua rela nih dicoret-coret lagi nih padahal udah keluar challenge lu yes siapa suruh lu nyulik obri gaya-gaya anda nyulik obri gantian sekarang expandernya kita coret-coret liat udah pake turbo expandernya pake airsus eh tapi airsusnya kayaknya dicopot ya kayaknya dicopot airsusnya oh engga iya udah diganti udah ganti static ini udah ganti static ya tadinya sempet airsus nih silahkan waktu dan tempat dipersilahkan gua pengen tau lu dia gambar apa nih di mobil gua kira-kira kita coret apa bang dading bang boleh udah ading tulis aja udah ading jangan dong rai-sr aja biar dia ganti pake airsus karena aku belum pake airsus soalnya tulis aja rai-s1 kok rai-s1 kok bau-baunya ga enak ini disasih bau-baunya ga enak ini oh dia tulisannya thanks 30 ribu iya subscriber iya sini ya iya aaah oh tidak ini seru loh hehehe aduh hape gua ga bau lagi wow coba apa bro artinya ini rai-s1 ini velg kolaborasi antara HS Airwheel dan akbar rais wow betul rai-s1 yoi wah biar ganti velgnya hahaha bisa 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 engga maksudnya barangkali next kita ada kerjasama kan HS Airwheel bikin velg untuk earth concept berarti ntar namanya apa E-A-C E-A-C strip one one oke oke karena kan dia orangnya jago desain nih iya kan yang desain body kit lo doang kan iya tuh dia jago desain nih sekarang gua tantangin dia mau ga bikin edisi velg khusus antara HSR dengan earth auto concept siap siap kita pindah ke mobil selanjutnya siap nah ini sephiro ini sephiro nih gua nih mau minta petunjuk dari lu nih waduh apa tuh kan lu kan biasanya mainannya ngebul 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 tuh hahaha ini enaknya basic sephiro begini engine pake apa ga udah ganti mobil aja ga usah ribet pake BMW E36 323 udah selesai 323 yoi stock engine stock engine aja nah kalo ini sebenernya mobil simpenan gua nih ini simpenan apa project rahasia nih project rahasia sih bro ya jadi rahasia dong eno gua buka gapapa deh buat channel lu mah gua rela deh hahaha gapapa nih gua bukain ini grandis grandis Mitsubishi grandis ya mesinnya evo 8 mesin evo 8 mesin evo 8 mesin evo 8 ori mesin evo 8 turbo ya Allah jadi kalo di luar sana mungkin ada pemikiran ada Innova 2JZ ya bener gua coba bikin deh grandis 4G63T ini mobilnya masang turbo buat obri berapa? aduh bro kayaknya bro sih lebih jago sih dia enggak lah dia lebih parah lagi sih lebih jago pasti enggak gua kalo untuk masalah turbo supercar sebenernya gua juga masih butuh tambahan ilmu sih makanya nanti gua pengen bikin sama lu lu mau gak kira-kira yes lu mau oke yuk kita ganti pindah mobil selanjutnya ayo udah gausah tunggu jawaban lu udah tau jawabannya udah mau selanjutnya Honda City gua pakein turbo tuh kan dia dikit-dikit diturboin dikit-dikit diturboin dikit-dikit diturboin gua tinggal obri disini boleh ga sehari tapi pulang-pulang udah harus ada keong begini ada keong-keongan ya ini loh pipa-pipa ini tuh ini kita emang belum ininya nih ini nih lu bayangin kan kalo body kit gua depannya ada intercoolernya parah ganteng banget pasti jadi gede gitu kan keliatan kan intercooler kan ya Allah jangan ngeracunin gua dong ya Allah eh komen yang banyak nih ini Honda City eh boleh komen dia komen di bawah kira-kira kalau yang nonton komen yang banyak obri kita ancak-ancak aja jangan ancak-ancak tambahin turbo aja turbo tambahin turbo apa enggak kalian komentar di bawah boy ini selanjutnya Mini Cooper ini Mini Cooper lagi restorasi body white body pasti ya white body rubah warna rubah warna ini kenalpotnya yang di tengah sama kayak obri obri juga tengah kan loh gua itu bikin kenalpot tengah memang terinspirasi dari Mini Cooper oh bukan dari type R nya ya kalo dari type R aslinya kan 3 enggak gua sebenernya transfernya dari Mini Cooper iya 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 sebenernya tapi emang desainnya masuk sih masuk ya karena produk gua juga kenalpotnya tengah semua itu dia itu dia terakhir nih Kijang ini rare bro Kijang Coupe pernah lihat enggak? Kijang Coupe Kijang 2 pintu ah ini mah bikinan asli asli serius lu bro asli oh iya asli bener asli asli ini kedepan kaki-kaki bakalan full TRD pakai airsus enggak? enggak static static ya ada tempat lagi yang perlu gua datangin? mungkin di bagian depan kali ya di depan showroom jadi kita disini ini ntar loh sorry ini di atas apa? gudang aja gudang doang velg nya banyak velg nya banyak bannya banyak aduh 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 itu buat nyimpan mesin juga tuh kayaknya tuh di atas ada beberapa astagfirullahaladzim ini 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 Chevrolet lu 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 oh iya ada ya? tahun 80an tahun 80an tapi kita bikin American kalau ini bro tapi gua mau nanya sama lu ya apa tuh? kenapa lu masih bikin pintu gunting begini? karena request customer tadinya gua malah pengen pintu engsel normal saja tapi request customer mintanya gunting? gua gak bisa apa-apa kalau udah request customer gua mau nanya sedikit menurut lu masih cocok gak sih? modifikasi mobil digunting-gunting kayak gitu pintunya ini personal gua atau jaman? ya personal lu dong kalau gua kurang suka yang gunting yaudah selesai ini dia jimni yang super charge ini oke gua udahin dulu ini kantornya gede whatsappnya bagus gak bohong gua dan clean profesional gila ini muda tega dan berbahaya ini hati-hati nih hati-hati para wanita di Cirebon hati-hati ya waduh sama yang namanya mas Alvin ini waduh di-publishnya bahaya nih mas Alvin makasih banyak udah izinin gua oke jadi nih kalian juga jangan lupa nonton tadi itu gua mobil gua si obri diculik sama dia nih kalian klik link di atas aja atau kalian bisa liat nih di youtube sama instagramnya earth auto concept yap oke gua aldirai sendur diri jangan lupa inget velok inget hsr sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax